Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini contoh praktis dari pengembangan guru-guru yang pernah saya lakukan Ini bukitab takbir yang dipakai di ma'at dan juga di umsida Semua mahasiswa saya tidak tahu, saya yakin tahu buku ini Kalau tidak tahu, sekarang harus tahu Dulu yang masuk, saya langsung masuk semester 2, itu tidak alasan Jadi kalian harus tahu, karena sebagai seorang guru dan kalian harus paham model-model yang seperti ini Kita lihat al-moudul al-awwal di wakda ulah itu adalah ini Tentang safar, postur perjalanan Di kantor booking tiket Nah disini, saya mengidentifikasi berdasarkan pengalaman saya mengajar Saya cukup lama mengajar buku ini Sejak mahasiswa semester 3, saya sudah mengajar buku ini Yaitu tepatnya sejak tahun 97 Tahun 97, saya sudah menjadi pengajar buku ini sampai cukup lama di ma'at Umar Nah ini hasil identifikasi masalah saya Yang dapat saya jelaskan dari identifikan masalah ini Nah ini identifikasi masalahnya Satu Kenapa tidak bisa di ini ya Satu Satu Ini Buku takbir ini cocoknya untuk non-Arab yang belajar bahasa Arab di dunia Arab Kenapa demikian? Karena materi pertama dari buku ini adalah Safar Bito Iroh Tadi Ijratul Safar Yaitu Safar Bito Iroh Safar Bito Iroh Itu cocok untuk kita yang pergi ke Saudi sana Kemudian kita naik pesawat Nah setelah sampai di Saudi Nah kita direview kembali perjalanan kita itu Nah untuk yang disini ya Kita tidak pernah Kebanyakan murid Saya kira juga sampaikan semuanya ini Belum pernah melakukan perjalanan dengan pesawat Apalagi kalau dosennya juga belum pernah melakukan perjalanan dengan pesawat Tambah problem lagi itu Jadi tidak tahu itu paspor Kalau dosennya juga belum punya paspor Bagaimana mengajar paspor Bisa masuk, bisa keluar Nah disitu kan ada kata Al-Mulhaq Ad-Dini Al-Mulhaq Ad-Dini Al-Mulhaq Ad-Dini Al-Mulhaq Ad-Dini Al-Mulhaq Ad-Di Allah jahista Lalatin Assalam Tazkirah Al Jignan Al-Mulhaq Ad-Dini Rasu exports Paspor Israat Tak syirat Duhul Wal furud Nah ini Apa itu Tak syirat Duhul Wal furud Kaitan Tidik Mislin kayak apa bentuknya kalau kita belum pernah pergi memakai pesawat untuk luar negeri yang gak akan tahu itu nah ini apa itu ini tidak semua mahasiswa yang belajar di Libya sekalipun tahu atas kedutaan al-mulhaq tinggi itu pembantu di bidang pembelajaran di bidang pembelajaran milik Saudi Arabia itu yang disebut sebagai atas kedutaan Saudi itu ada di Jakarta sana itu tidak semua mahasiswa Libya pergi ke situ paling hanya 1% 2% maksimal 5% yang pernah ke sana apalagi mahasiswa yang ada di Surabaya tidak tahu itu Wizaratul Dahili ya kementerian dalam negeri kita gak pernah tahu gambarannya aja kata-kata yang seperti ini tidak aplikatif artinya tidak banyak kita lalui dalam kehidupan dan otomatis tidak kita gunakan tidak kita pakai pada persakapan karena itu di model seperti ini pasti akan dijauhi nah ini diajarkan untuk pemula pemula banget gitu loh yang baru masuk kemudian langsung buka buku gurunya juga buka buku dan mengajarkan seperti ini nah ini menurut pengalaman saya itu sangat sangat menyulitkan ya sangat menyulitkan ini ada materinya terlalu banyak ya kita lihat aja coba kita lihat lagi nah ini materinya jibun nih apalagi di sini nih maldi mudore amr maldi mudore amr nah ini maldi mudore amr maldi mudore amr ini tidak hanya visolasi tapi visolasi nah ini informasi sudasi ya perubah semuanya ada jadi tidak tidak satu per satu ya tapi langsung terus gitu diberikan semuanya nah itu gelageban itu mahasiswa ya pasti gelageban itu ya gurunya ngajar juga kesulitan dalam memberikan mengajarkan seperti itu itu maldi mudore amr nah kemudian ditambah dengan ini nah mata ini mengajarkan apa master ya tadi maldi mudore amr nah sekarang tambah lagi dengan master nah itu dalam satu jalan pelajaran atau dalam satu materi ya satu garis ya kayaknya satu garis ini ini dulu ketika kita mengajar di kursus ya kursus bahasa Arab di Jakarta ya untuk pelajaran pelajaran kedua ini butuh tiga kali pertemuan ya untuk mengajarkan mahasiswa dan itu kita butuh alat raga banyak ya untuk mengajarkan materi yang petapa kejibunnya ini ya petapa sangat kejibun materi ini ya nah kemudian bibah ini asafar nah ini ini di bandara kedatangan di bandara kedatangan ini ada beban lebih ya azul al-wazul zaid lebih beban lebih itu apa itu kita gak tahu kalau belum pernah naik pesawat ada bitopot tukun ini kalau gak sampai naik pesawat gak akan tahu itu bitopot tukun itu selama naik kereta gak akan ada itu bitopot tukun nah ini kalau naik pesawat ke luar negeri pasti diberi ini dan kita disuruh mengisi itu kalau mau masuk ke sebuah negara ini jawa z di bahwil jawa z kantor paspor ini gak gak tahu ini gak aplikatif ini inilah identifikasi masalah yang kita lakukan selama mengajar kitab takdir di mustawa awal ini nah dari identifikasi masalah yang ada kemudian kita lakukan alah pengembangannya apa nah saya mengembangkan buku ini menjadi buku yang lain ini ini menjadi buku yang lain ini kita lihat pelajaran pertama bersul komis bersul awal nah bersul awal ijraut usafar sama dengan ini juga ijraut usafar tadi ya ijraut usafar tapi kita ubah temanya tidak usafar bil 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 мо bil 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 tin gampang idea bil kita tahu itu kita pernah pekerjaan dengan itu tentu saja kita akan familiar tidak hanya membayangkan saja tapi kita pernah pergi dengan menggunakan itu kemudian ini latihannya kita berikan gambar gambar yang ini lebih lebih enak saya نا untuk atau diajarkan ketika ada gambar-gambar yang membantunya membantu seperti ini ya kemudian hati-hati maktabil hajjiz ini kalau di pesawat sekarang tidak ada lagi kalau mau beli pesawat enggak perlu ke kantor booking kantor bandara tidak ada yang menjual tiket keretanya masih masih aja sampai sekarang ini dapat kita kita terapkan kalau kita tetap tekan ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya ini kan ya latihannya kita beri tambahan ya kita tambahan supaya tidak kejikun tadi itu eh tidak kejikun sehingga materinya terasa lebih ringan walaupun masih berat ya tapi ada ke sisi ringan nya materi yang ada ini 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 contoh pengembangan yang sudah kita kita lakukan sahabat build itu ada yang nanti ya tidak sekarang tidak materi awal tapi nanti pelajaran ke-7 pelajaran ke-8 itu ada materi asapert build BPP kita jadi ke arah pengembangan yang kita lakukan di materi ini adalah mengembangkan buku menjadi buku dan kemudian membangun mengembangkan buku awal semula buku asli itu agar tetap dipakai berdampingan dengan buku yang dikembangkan dengan materi yang sama dengan eh apa ya dengan eh eh tema yang mirip ya dengan tema yang mirip tetapi memberikan kemudahan ya bagi guru yang mengajar dan bagi sesuai yang diajar dan masih ada tambahan lagi itu apa pembuatan buku guru ini buku guru di sini enggak ada buku gurunya ada tapi itu tercampur dengan yang lainnya ini buku guru ini mengal memberikan arahan kepada kamu bagaimana mengajarkan masing-masing kemudian ada penambahan game game bahasa untuk masing-masing dan ada penambahan daftar kursa kata dengan tanpa mengacu kepada ilmu Fara jadi begitu kata misalnya istagroja ya cari aja langsung di huruf orang-orang langsung mau menuju kepada istagroja aja si tak kok dan dan beroprodenji kita jangan langsung begitu tidak 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 usah mencari istagroja selesai beberapa korosan itu memulai seperti itu karena ini buku ini ditujukan untuk memulai jadi kita berusaha bagaimana mengembangkan buku itu untuk mereka nah ini contoh ya contoh dari pengembangan buku ajar yang pernah saya lakukan nah ini ini nanti saya unggah juga di e-learning ya untuk sebagai bahan bahan belajar jadi bagi sama yang silahkan dipelajari materi ini pekan ini ya dan pekan sebelumnya untuk yang belum upload K13 kurikulum K13 dan presentasinya silahkan upload dan untuk yang belum mengirimkan video ya sampai saat ini dengan link YouTube nya dan file presentasinya silahkan di dikirimkan semuanya ya siapa saja mulai dari yang kelompok pertama itu yang mengirimkan file itu itu banyak yang belum mengirimkan video dan PPT sampai saat ini silahkan dikirimkan sekian ya semoga dapat dipahami dengan baik Hai ini dari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai